Halo teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Buat teman-teman semua yang hadir di channel youtube ini Kali ini kita akan membahas 8 cara menurunkan berat badan untuk usia di atas 40 tahun Kita langsung ke videonya Memasuki usia 40 tahun Bagi sebagian besar wanita Adalah tantangan tersendiri teman-teman Karena di usia 40 tahun ini Tubuh kita ya Seakan semakin terasa mengendur Berat badan terus meningkat Tanpa pernah tahu ya Kenapa kok bisa seperti itu Asupan pola makan yang mana yang salah Kecederungan tubuh menibun lemah ini Sering dikaitkan dengan proses metabolisme Yang semakin melambat Karena usia kita bertambah Ada kemungkinan bahwa Masa otot kita itu Berkurang 1% setiap tahunnya Masa otot yang hilang ini Akan mempengaruhi kecepatan metabolisme tubuh kita Dalam memproses membakar kalori Semakin menurun kecepatan metabolisme Semakin berkurang pula jumlah kalori yang dibakar Meskipun demikian teman-teman Mengenai diet Di usia 40 tahun ke atas ini teman-teman Berikut ini kita akan memandu Ada 8 tips Cara dietnya yang aman Nyaman Yang pertama adalah teman-teman Satu Jangan memaksakan diet ketat Di usia 40 tahun Diet ketat ini justru akan membuat Teman-teman semua Menderita kelaparan Dan justru bisa menambah berat badan secara cepat Karena ketika kita mengurangi Porsi makan yang berlebihan Maka tubuh kita secara otomatis akan Memancing mode survival Yaitu Seluruh asupan makanan yang kita makan Itu justru akan menjadi timbunan lemak Daripada alih-alih untuk menjadi kalori Tapi tubuh kita secara otomatis Justru menjadikannya itu lemah Jadi teman-teman Saran dari kita adalah Kurangi Porsi makanan itu sedikit demi sedikit Perhatikan selalu bahwa Tubuh yang harus dipasuk nutris itu Adalah sesuai dengan kalori Yang dibutuhkan kita setiap hari Diet untuk usia 40 tahun Adalah diet yang menempuh jalan panjang Teman-teman daripada teman-teman Yang masih berusia 20-an sampai 30-an Lebih cepat Karena masa otot juga lebih banyak Lebih bagus dan lebih Masih banyak lah Kalori yang bisa terbakar dengan aktivitasnya Yang kedua adalah Perbanyak buah dan sayur Ya teman-teman Salah satu tips diet di usia 40 tahun ini adalah Perbanyak asupan buah dan sayur Selain bisa digunakan untuk menahan lapar Buah dan sayur ini juga memberi banyak nutrisi Tanpa kandungan kalori dan lemahnya Berlebihan layaknya daging Oke next Kita yang ketiga aja langsung Yang pertama adalah kurangi sajian goreng-gorengan Teman-teman Karena di usia 40 tahun ini Kita harus lebih mendengarkan alarm tubuh kita Karena banyak makanan-makanan itu Mempunyai banyak resiko Apalagi makanan yang melalui proses digoreng Menggunakan banyak minyak Itu bisa menambah Banyak sekali Yang jahat-jahat di tubuh kita Contohnya adalah kolesterol Lemak darah Atau triglycerin teman-teman Membuat tubuh kita Apa tekanan darah kita menjadi lebih Tidak lancar Dan akhirnya menjadikan tekanan darah tinggi Dan lain-lain Dan penyakit-penyakit lain Seperti stroke Dan lain-lain Sebaiknya oleh Makanan yang kita Lebih kita makan Makan ya Di usia 40 tahun ini adalah Makanan yang prosesnya kukus Panggang atau Bakar Begitu teman-teman Kita next Yang keempat Yaitu adalah Tinggalkan minuman Dengan kadar gula berlebih Ini seperti pengalaman saya juga Teman-teman Jadi Ini sudah saya lawan Sejauh usia 35an ya Jadi Teman-teman kurangi Atau Bentikan dengan total Makanan dengan kadar gula tinggi ya Misalnya Minuman Soft drink Dan minuman-minuman lain ya Seperti teh, coklat, gula Dan minuman bersoda Itu karena banyak resikonya Sebaiknya gunakanlah Dengan air mineral Yang menyehatkan Next Yang kelima teman-teman Adalah Perbaiki pola tidur Ini perbaiki pola tidurnya Juga Mampu untuk Kita bisa mengatur Diet kita menjadi lebih baik Dengan aman dan nyaman ya Teman-teman Karena Bila pola tidurnya Kita itu kacau teman-teman Itu Kita justru akan tambah gemuk Contohnya kan Karena kita Tidurnya malam Pasti kita lapar Dan kita akan makan Seperti itu teman-teman Jadi bila Kita menjadi Insomnia Kita justru Malah Perlu makan Agar bisa tidur Seperti itu Jadi kita yang Harus kita lakukan adalah Memperbaiki pola tidur kita Lebih teratur Kita tidur dengan Lebih berkualitas Yang keenam teman-teman Karena Di usia 40 itu Masa otot Tiap tahun itu Berkurang 1% Maka Kita harus Makin banyak Masa otot Kita harus melakukan Olahraga Yang mengembangkan Masa otot Ke pusat kebugaran Contohnya Melakukan kardio Jika tidak ada waktu Cukup menolakkan Fitness center Teman-teman Bisa menggunakan Alat-alat yang Sederhana Misalnya jalan kaki Bisa Menolak masa otot kaki Dan lain-lain Juga Olahraga Olahraga yoga ringan Yang bisa dilakukan Di rumah Seperti itu teman-teman Nah next Yang ketujuh Teman-teman Yaitu adalah Konsumsi teh hijau Untuk mendukung program diet ini Teman-teman Silahkan konsumsi teh hijau Secara rutin Setiap hari Teh hijau ini terbukti Bisa mendorong Proses metabolisme Anda Selain itu Teh hijau juga bisa Membantu tubuh Membakar lemak Lebih banyak Cata tuh teman-teman Yaitu Membakar lemak Lebih banyak Manfaat lain dari teh hijau ini Juga bisa menjaga Kelembaban tubuh Anda Terutama kulit Sehingga teman-teman Bisa terjauh dari kulit kering Dan bersisik Yang ke delapan Buat teman-teman Yang di usia 40 plus Cek tiroid Anda Ketika Anda Sudah menjaga pola makan Pola tidur Melakukan Olahraga rutin Namun berat badan Tak kunjung berkurang Masih gemuk aja Mungkin saatnya Anda pergi ke medis Untuk melakukan Pengecekan Kelenjar tiroid Anda Kelenjar tiroid ini Yang tak bekerja maksimal Itu bisa menyebabkan Kelelahan Depresi Sakit pada otot Dan persendian Juga penambahan Berat badan Demikian teman-teman Yang bisa kita share Untuk hari ini Teman-teman Yaitu ada 8 tips Yang perlu Teman-teman Lakukan Yang sedang melakukan Diet Penurunan berat badan Di usia 40 tahun ke atas Yang utamasi Teman-teman Jangan melakukan Kegiatan Diet Yang secara Berlebihan Karena kita juga Ada batas Kemampuannya Jelas Itu Terus Dua-tiga Yang lainnya Seperti yang Sudah kita Sampaikan di atas Oke Kita bertemu Di video yang lainnya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa